Kita sudah tersambung melalui Lensum bersama dengan Mas Islah Bimo Prakoso, beliau adalah equity research analis dari Panin Sekuritas. Selamat pagi, Mas Bimo. Ya, selamat pagi, Mas Prakos. Kita akan langsung saja mereview ini, bagaimana analisis Anda terkait dengan penutupan bursa global yang cenderung mengalami tekanan jual cukup masif. Kita lihat di Amerika Serikat juga nampaknya setelah mencetak rekor beberapa hari berturut-turut, akhirnya pun terkena asib profit taking karena banyak yang menantikan data-data laporan keuangan dari Emiten. Demikian juga di dalam negeri, kondisinya sama, anjlok hingga 2 persen. Sementara kita tahu Asia, adanya peningkatan COVID-19 di wilayah India membawa suatu tekanan yang cukup kuat untuk bursa Asia. Nah, bagaimana nih Anda melihat pada saat opening market hari ini? Sejauh mana sentimen tadi bisa mengangkat pergerakan indeks harga saham gabungan atau tidak? Karena pagi ini Jepang, Korea Selatan cenderungnya menguat nih, Mas Bimo. Silahkan. Oke, jadi kalau kita lihat sebetulnya di Indonesia, di sini masih ada kecenderungan menguat sebetulnya. Oke. Kecenderungan menguat dari mana? Di sini didorong oleh faktor domestik, yaitu sudah mulai memasuki periodi di mana konsumsi masyarakat akan meningkat, yaitu di bulan Ramadan. Khususnya untuk barang-barang konsumer. Terkait dari tekanan global, itu memang kita melihat tekanannya ada. Tekanan itu salah satunya datang dari jobless claim. Jobless claim yang itu kemarin di USA, itu naik di atas ekspektasi. Di sini yang menjadi concern adalah, kalau quarter 1, laporan keuangan perusahaan-perusahaan di US keluar, di sini realisasinya akan lebih rendah daripada ekspektasi yang sudah ditetapkan oleh pasar. Jadi sebetulnya di situ masih ekspektasi ketakutan. Tapi sebetulnya kalau kita lihat dari global khususnya di US, itu sebetulnya ada lumayan kontradiktif juga melihat arah perbaikannya. Pertama, kalau kita lihat dari arah secara keseluruhan, itu kan memang ada ekspektasi inflasi itu akan lebih tinggi dari target. Berarti di sini didorong oleh stimulus. Tapi nyatanya sebetulnya jobless claim itu juga sebetulnya masih lebih tinggi daripada estimasi. Jadi di sini memperkuat statement bahwa sebetulnya yang ditakutkan dengan adanya taperless centrum, itu sebetulnya kita lihat dalam tahun ini unlikely untuk terjadi. Makanya di sini faktor domestik akan meng-offset keadaan global tersebut. Itu dia. Lantas kalau kita lihat-lihat dengan sentimen global yang cukup kuat begitu, Anda melihat pelemahan yang terjadi 2% pada penutupan indeks harga samgabungan apa yang harus dicermati oleh para investor dalam menyikapi perdagangan pagi ini? Jadi kalau yang harus dicermati dalam investor, kita harus melihat bahwa situasi pasar itu sangat sepi. Pasar itu kalau sepi memang volatilitasnya cukup tinggi. Jadi kita harus sesuaikan dengan kita punya investment horizon, entah itu di jangka pendek atau itu ke jangka panjang. Kalau kita punya investment horizon di jangka pendek, itu mungkin kalau tekanan, kita lihat memang sebetulnya dalam jangka pendek masih ada ya tekanan. Karena di sini faktor satu, pasarnya itu sepi, nggak terlalu rame kayak hari-hari atau bulan-bulan sebelumnya. Dan kalau trend di jangka tahun, itu memang realisasi dari kebijakan itu bisa dibilang cukup minim. Karena beberapa kebijakan itu masih dalam proses perencanaan, masih dalam proses kajian. Maka nanti biasanya realisasi itu di kuartal tiga, di kuartal empat. Jadi memang di sini ekspektasinya adalah kalau memang kita masih melihat jangka panjang, sebetulnya secara fundamental, itu kita masih melihat aja potensi penguatan secara overall buat EISG. Oke, tapi kenapa asing juga masih melakukan AC jual hingga saat ini begitu? Apakah memang ada optimisme perbaikan ekonomi di Amerika Serikat, sehingga banyak mereka yang akhirnya harus hengkang dulu untuk menanamkan dana mereka di pasar modal Indonesia kembali ke negaranya? Ya, kalau buat asing di situ memang kita lihat yang menjadi faktor pendorong utama, itu adalah temperless centrum. Jadi temperless centrum ini memang menjadi mom-off, karena ini adalah hal yang baru dari sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya itu ada yang namanya tapering off dulu, baru adanya centrum. Tapi sebetulnya sekarang, belum di-tap aja, sudah ada centrum di mana dolar itu diekspektasikan untuk pulang ke US. Jadi di sini memang yang menjadi faktor dominan adalah faktor ekspektasi. Ditambah di sini Biden juga akan berencana meningkatkan dia punya anggaran stimulus di US, yang nantinya kalau anggarannya ini terus meningkat, nanti di sini ada potensi inflasi meningkat di atas target dari central bank. Akhirnya central bank mau tidak mau harus menaikkan suku bunga. Walaupun sebetulnya di sini the Fed sudah menenangkan pasar dengan cara the Fed bilang sebetulnya itu the Fed unlikely untuk menaikkan suku bunga karena menimbang keadaan yang masih cukup uncertain. Terhadap pemulihan ekonomi. Baik, dan kalau kita sikap di dengan kondisi saat ini memanfaatkan adanya momentum bulan Ramadan dan Idul Fitri juga pemerintah mengambil ancang-ancang gitu untuk meningkatkan laju lagi dari peningkatan konsumsi masyarakat yang diharapkan bisa memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia. Kebetulan sekali memasuki juga di kuartal kedua tahun ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.